Intro Assalamualaikum Cakurus Masih di kepoin Kepo-kepo yang lagi Aduh silahkan duduk umi Untung gak ngejeblak ke belakang Kak Angel Bolehkah kita lanjut sama pertanyaan Lanjut Hajar mau nanya apa Apa kriteria calon suami Yang bener-bener Kak Angel tuh Hmm suka banget Tinggi Tinggi oke Pokoknya badannya jangan kurus-kurus banget lah Iya ntar kayak lady lagi Oh berisi ya Terus lucu Terus apa namanya Bisa ngemong perhatian gitu-gitulah Kok kayak nyari babysitter ya Kok kayaknya semuanya ada di sosok BS ya Bisa-bisanya Tapi kita juga punya ini Bintang tamu yang sesuai dengan kriteria Daripada Angela Lee Langsung aja kita sambut Ini dia BS Dari muka-mukanya saya tahu Gak ada Gak ada Peroternya disona apa di rumah Lu begini mau ngapain nyapu Gak ada Ini yang pasti bukan BS Soalnya biasanya kalau bang BS tuh ada aromanya Aromanya bisa lengket gitu loh ya Wow Jangan jelas ternyata suka lengket sama Bilisa Putra kalau gitu Eh parah bercanda doang ya Tapi apakah mungkin dia ini bener-bener BS Kepo dong sama wajah aslinya Siapa sih ini Inisialnya adalah JJ Siapa JJ ini? Kan kita gak tahu Penonton juga kepo Ya kita sih biasanya Iya Dia lucu ya Silahkan dibuka dong JJ Hei Oh What's up bro Ya aku Sohib gua banget Eh bentar kenal Ini fotonya jangan di teguk-teguk dong Oh disayang-sayang Tapi aku kepo emang dia ini siapa sih? Artis? Youtuber? Penyanyi? Gak mungkin Subscribernya emang berapa sih kalau Youtuber? Enggak gua Kata siapa aku Youtuber? Berarti dia tidak mengakui bahwa dia adalah Youtuber Atau mungkin masih merasa dia tidak Bukan Youtuber Pemain sinetron Oh Eh enggak Aku jarang liat dari TV Coba ya dengar-dengar katanya suara daripada Julian Jacob itu bagus Aku pengen membuktikan apakah benar suaranya sebagus itu Coba kita dengarkan JJ JJ Oh yeah Oh yeah Oh yeah Yo Mungkinkah dia tahu Betapa indah dunia Saat diriku bisa bersama dirinya Di setiap waktu Akankah dia mau Bila ku tanya padanya Maukah dirinya Tuh jadi bagi aku cerita cinta Kau membuatku Merasakan lagi cinta yang Dulu ku rasa Hanya terasa Kau berikanku Pengharapan baru ternyata Memulai kisah Lampak kasih Oh yeah Bagus kan suaranya kan Suaranya itu Menontonnya ada Umi Walaupun suara Julian Jacob lebih bagus Dan mukanya lebih cakep Lebih kurus juga Memang Tapi tetap aja aku punya 2 album Malaysia dan 2 album Mal Walaupun 2 album 2 album itu kamu udah punya Tapi kan jobnya gak ada Sekarang Karena kan sekarang aku sibuk presenting Besok lagi gak ada lagi jobnya Ah Umi kok doain sih Walau memang Si bang abang ini beneran pemain sinetron Mau dong kita kepo actingnya seberapa bagus Oh Kita lihat Jadi adegannya adalah Julian Jacob akan merayu Angela Lee Karena untuk membuktikan ketulusan cintanya terhadap Angela Lee Tapi setelah Angela Lee udah mau Julian Jacob meninggalkan Angela Lee karena terpikat pada wanita lain Nanti thought Jorge Boleh. Nanti ku think Jacob mau ngerayu kan Gimana kalau ngerayu Dan pake ini aja Oh ya 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 Gini Gak Lebih bagus Soolah ya Kavi, giva till fi Kamera roll action Angel Ya Gak salah deh kalau orang tua kamu tuh kasih nama kamu Angel. Kok bisa? Karena parasmu dan hatimu itu seperti bidadari yang turun dari surga. Bang Bill. Aku semakin yakin kalau kamu itu masa depan aku. Soalnya kamu tuh bikin hatiku nyaman. Kamu tuh lucu banget. Kamu juga lucu. Kalau pas aku sedih kamu bisa buat aku senyum. Stop, 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 stop. Kamu jangan coba-coba merayu Kak Angel Lali. Karena dikabarkan Julian ini sedang menjadi hubungan dengan Marion Jawa. Apa? Bener apa enggak sih? Tuh, kita lihat poas poas aja yuk. Lihat, lihat, lihat. Ada apa sih Umi? Kita mau melihat sebuah pernyataan. Memenai beliau. Julian Jacobs. Betul sekali. Ini dia. Dicubit pipinya. Disayang-sayang. Apakah benar sedang menjalin sebuah hubungan? Dengan Marion Jola. Ya betul. Oh sabar ya sabar. Memang. Kok sabar? Ini sesuatu yang banyak. Ini habis dirayu-rayu. Ada lagi. Karena muka Julian lebih cocok sama Baby Def ketimbang sama Marion Jola. Gimana nih menanggapi komen-komen dari Cap Powers seperti ini? Ya gimana ya, enggak apa-apa sih. Karena kan dia tipe orang yang mencintai apa adanya. Ngapain cantik kalau misalnya enggak sesuai dengan hati? Enggak juga sih sebenarnya. Enggak juga. Oh berarti sesuai dengan hati? Enggak bukan. Maksudnya ini karena mukanya lebih cocok mungkin kan pandangan orang melihat mukanya lebih serasi. Padahal kan ya hati siapa yang tahu. Iya betul sekali. Boleh ada komen lain Hadi? Ada dong. Tuh. Enggak cocok banget sumpah lebih cocokan sama hati. Sumpah ini. Kenapa sih? Enggak ini biasa ada yang tulis-tulis kayak gini. Kayak banding compare-compare sama yang sebelumnya. Yang dulu dulu gitu doang sih. Ini kita punya screen capture yang satu ini nih ada di layar Fatman. Apa itu? Ini dia. Inilah Julian Jacob dan Baby Def cocok banget ya. Kayak artis Korea ya dua-duanya gitu. Ternyata banyak ya perempuan-perempuan yang masuk ke dalam kehidupan seorang Julian Jacobs. Emang kenapa sih? Kayaknya dikit-dikit bubar, dikit-dikit bubar. Kenapa putus gitu loh. Putus karena ketidakcocokan aja antara, kan ada beberapa aspek kehidupan yang tidak menyokong kita untuk berdua. Satu sama lain ya. Ijiz. Saya. Aku penasaran jadinya kira-kira hubungan dia sama Marion Jola itu seperti apa sih? Kamu penasaran? Iya dong. Saya pemasaran. Makanya kita akan kuli-kuli kepoin sampai tuntas setelah yang satu ini tetap dikepoin. Kepo-kepo yang lagi-in. Itu semua juga gak disengaja. Jadi bukan gue emang sengaja untuk mencari sensasi.